Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menemukan belasan atribut kampanye bergambar calon Presiden Joko Widodo melanggar aturan pemasangan, sebab atribut tersebar di sempat, maksud kami dipasang di sejumlah jalanan protokol dan di depan sekolah. Dari catatan Panwaslu Kabupaten Kudus, sedikitnya terdapat enam atribut kampanye yang bergambar capres Joko Widodo yang dipasang memanfaatkan ruang media iklan luar ruangan yang berada di sepanjang jalan protokol. Selain itu, Panwaslu juga mencatat sebanyak 12 panduk yang bernada ajakan kepada masyarakat untuk mencoblos PDI Perjuangan No. 4, Capres Joko Widodo. Atribut kampanye yang melanggar tersebut tersebar di sejumlah jalan protokol di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan sepanjang jalur pantura Kudus-Pati, serta dipasang di depan sekolah, tepatnya di SMP Negeri Jekulo, Kudus. Untuk menindaklanjuti temuan ini, Panwaslu mendata pelanggaran dan akan segera melaporkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Untuk Jokowi-nya, itu katakanlah oke lah, dia sebagai masak biasa, cuman yang jadi persoalan adalah coblos No. 4. Sedangkan di situ ada di jalan-jalan protokol, sedangkan menurut PKPU 15 2013, jalan protokol harus bebas dari gambar-gambar kampannya.